Terima kasih. 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 Kalau dihentikan alasannya kenapa, kalau tidak bisa dilanjutkan apa, siapa yang ininya. Jadi kalau masyarakat diajak terlibat atau dilibatkan dalam proses penanganan itu, masyarakat kan menjadi mengetahui, oh panwasnya serius, penegak hukumnya serius, kita nggak bisa main-main. Minimal pasangan calon yang dituga melakukan itu kan dapat efek jera juga, malu dong. Ya akan berpikir beberapa kali begitu ya. Sebagai pelaku begitu ya, disebarluaskan kami menangani kasus dugaan politik uang paslon ini yang memberikan uang pada hari ini, blablabla. Walaupun seburuk-buruknya tidak sampai pada proses hukum, tapi kan masyarakat kok masih begitu, kok ada track recordnya seperti itu. Persepsi publik juga akan terbentuk ya. Betul, jadi efek jera itu efek jera di calon, efek jera di pemilih, dan juga secara pendidikan politik ini berjalan. Baik, Pak Tidik terima kasih sekali telah berbagi informasi kepada kami di Jurnal Pagi ya Pemirsa. Demikian dialog Jurnal Pagi awasi serangan fajar dan Jurnal Pagi akan kembali sesaat lagi.